Oke selamat datang kembali di channel Kalangtronic, kita lanjutkan video sebelumnya di mana kita sudah merakit printer 3 dimensi Ender 3 Pro ini Nah lalu tahap selanjutnya adalah tahap yang paling penting dan vital sebelum melakukan printing Nah jadi namanya adalah bed leveling Tapi sebelum kita melakukan bed leveling, pastikan dulu part-part printer 3 dimensi yang teman-teman rangkai itu sudah presisi Jadi contohnya seperti pada sumbu egg ini, antara sisi kanan dan kiri harus sama ya Jadi ketiganya harus sama, teman-teman bisa cek pakai penggaris antara kanan sama kiri Atau bisa pakai water pass, ditaruh di sini ya Nah nanti teman-teman bisa diatur pada di sini ya, di roda-roda ini dan bisa diatur di sini Nah yang ini, ini namanya action trick mark Jadi teman-teman bisa atur pakai kunci Nah nanti tinggal disesuaikan aja sampai dia benar-benar presisi gitu Lalu pastikan juga untuk komponen-komponen yang terpasang itu tidak oglek ya Nah kayak di print bed sini, biasanya kalau pertama teman-teman beli, paling sering di sini oglek Jadi teman-teman balik aja nanti dikencangkan seperti itu Oke jika dirasa untuk pemasangannya sudah benar dan kokoh, kita lanjutkan ke tahap bed leveling Nah jadi bed leveling itu adalah memastikan print bed atau tatakan ini benar-benar rata lurus ya Nah jadi misalkan si printer sedang melakukan printing, itu tidak miring Nah itu bahayanya, misalkan miring otomatis Nah seperti misalkan ini ya, ini adalah print bednya Dan ini nozzle Nah apabila dia posisinya tidak lurus, nah tidak lurus seperti yang tidak rata Maka dia akan bertabrakan, nah akibatnya apa, akibatnya benda kerja yang kita buat tidak terbentuk dengan baik Dan atau malah merusak si bed printnya, print bednya Nah dia bisa jadi rusak dan juga nozzle-nya pun bisa jadi tersumbat ya Karena lubang nozzle itu sangat kecil, dia sangat rapuh sekali, mudah patah gitu Jadi kalau kesumbat, mau nggak mau kita beli baru ya amannya Nah seperti itu, oke langsung aja kita lakukan bed leveling Bed leveling untuk sekedar wawasan aja Jadi bed leveling itu ada 3 jenis Yaitu secara manual, secara software, dan secara hardware Nah secara manual itu ya seperti yang akan kita lakukan hari ini Yaitu kita menggunakan sebuah media dulu Contohnya kita menggunakan kertas HVS ya Nah ini media HVS ini kita sebagai acuan Antara si nozzle dengan si print bed Jadi antara musuh dan print bed nanti kita kasih kertas HVS Nah untuk standarnya sendiri kertas HVSnya itu ketebalannya 120-180 GSM ya Nah ini karena satu lembarnya ini 70 GSM Jadi dibuat di double kayak gini aja Jadi kira-kira ya kayak gini lah ya Pokoknya diantara itu yang paling baik Terus langsung saja kita lakukan Apa namanya Dead leveling Lalu Kita menuju ke LCD controller Disini kita setting ke auto home Nah seperti ini Untuk tampilan awalnya Teman-teman tinggal pencet sekali disini Diklik Nah lalu Pilih menu prepare Pilih auto home Nah maka Drillipinter akan mengarahkan Nuzlenya pada titik 0 koordinat Untuk Sumbu X Y dan Z Seperti itu Lalu setelah Berada pada posisi 0 Teman-teman bisa matikan saja Lalu kita lakukan Bad leveling Secara manual Setelah Nuzlenya pada posisi Koordinat 0 Pada semua sumbu Kita bisa melakukan Bad leveling Dengan kertas HVS ini Caranya adalah Tinggal disisipkan saja Di bawah Print bed ya Nah disini Lalu teman-teman gesek-gesek saja Terus misalkan Kendor Ini tinggal diputar saja Si Penop yang ada di bawah ini Nah kalau Teman-teman mutarnya Searah jarum jam Maka dia akan ke atas Jika berlawan arun jam Dia akan ke bawah ya Jadi tinggal Dicari saja titik enaknya Sambil dirasakan ya Nah yang paling bagus itu Ketika kita masukkan Kertas HVS itu Sedikit susah Nah seperti ini Tapi kalau ditarik itu gampang Nah terus tinggal Teman-teman geser saja Semua titik Disini kan ada 4 ya Nah jadi bisa teman-teman terapkan pada 4 titik Pada Hitbed ini Atau print bednya Nah lalu Atur yang ada disini Dirasa-rasa Misalkan kurang keceng Tinggal dirapatkan Nah gitu Lalu lakukan pada semua titik-titik ini Nah ini adalah Bad leveling secara manual Lalu Yang ini juga Pokoknya semua titik ini Pastikan Ketinggalannya sama ya Nah ini juga nanti Teman-teman Rasa-rasakan Sampai benar-benar Sama Nah teman-teman bisa melakukan Kegiatan ini Berulang kali Sampai Benar-benar Mantap gitu ya Nah ketika bed leveling sudah selesai Kita tinggal melakukan Pemanasan pada mesin Lalu kita berikan Filamen kepada Extruder Nanti biar Extruder-nya Mendorong si filamennya Ke nozzle Jadi Sebelum kita Melakukan printing Pastinya kita masukkan dulu Filamennya ini Nah ini Filamen ini kita Masukkan ke extruder Dan extruder Nanti akan mendorong filamennya Ke hotend Seperti itu Nah untuk Melakukan Preparing Kita lakukan di video selanjutnya Jadi simak aja Videonya di channel Kamtronik Mantap